Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Da'awak Fisial. Nah, ini pokoknya video ini bisa menjelaskan kita kenapa alasan Pak Prabowo harus menjadi presiden di tahun 2024. Oke, ini dari Profesor Legend. Langsung saja kita melihat video-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Ada pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan. Bisa coba tanya, kenapa Bang Yusril itu mendukung Prabowo? Kenapa PBB mendukung Prabowo? Apa manfaat? PBB saja sampai mendukung Pak Prabowo. Akan mendapatkan koktel efek. PBB. Untuk PBB. Internasional. Mendukung Prabowo. Macam-macam hal seperti itu. Kopi wama dong. Saya sebenarnya tidak ingin bertanya. Tapi banyak sekali WA yang masuk ke saya karena dia tahu saya mau mengundang Bang Yusril ya. Nah, mungkin sekilas sajalah Bang Yusril kasih penjelasan tentang itu. Ya, memang politik ini pilihan-pilihan. Termasuk juga pilihan kerjasama, pilihan melakukan koalisi, pilihan dukung-dukung dalam pencalonan suatu jabatan. Dan sekali ini PBB memang lebih awal memutuskan akan bekerjasama dengan salah satu pihak yang sudah kita jajahi sebelumnya. Masya Allah. Kerjasama dengan IPB, kerjasama dengan yang lain juga. Tapi pada akhirnya kita melihat ada chemistry ketika kita berdiskusi panjang dengan Pak Prabowo. Mula-mula di Batu Sangkar, pada waktu di Sumatera Barat. Kita bisa bicara sampai lebih 3,5 jam. Dan kita buka-bukaan apa yang menjadi ganjalan hubungan antara kita selama ini. Karena beliau dengan saya itu sudah kenal lebih dari 40 tahun. Dari sejak tahun 1980. Tapi kok tiba-tiba menjadi renggang dan itu ada masalah apa. Kita buka semua lalu kemudian kita mencoba mencari satu jalan baru. Yang melupakan perbedaan di masa yang lalu. Dan kita berpikir untuk ke depan. Dan itu bukan hanya beliau lakukan kepada saya, tapi juga kepada banyak orang termasuk para general yang dulu justru di Dewan Kehormatan Militer. Justru merisah Pak Prabowo dan merekomendasikan supaya Pak Prabowo itu diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Militer. Pak Agung Bumelar, Pak Bagio, Pak S.B. dan lain-lain. Dan beliau coba rekonsiliasi dengan semua. Termasuk juga rekonsiliasi dengan Pak Jokowi sendiri yang sudah dua kali menjadi lawan politiknya selama Pilpres. Lalu kemudian mencoba rekonsiliasi dan beliau bersedia masuk ke dalam Kabinetan Pak Jokowi. Dan bagi saya pun waktu itu sempat tanda tanya ada apa. Ada apa dibalik semua ini. Tiba-tiba terjadi satu perubahan sikap politik beliau terhadap Pak. Pak Jokowi. Dan itu beliau terangkan semua. Sehingga cukup saya mengerti ya Pak Prabowo-Prabowo. Walau tidak selalu saya setuju, tapi saya bisa memahami jalan pikiran seseorang dan ada apa dibalik semua itu. Lalu ketika berpikir ke depan, di antara kemungkinan-kemungkinan yang ada, kami melihat bahwa Pak Prabowo ini bisa diajak bersekutu, dalam arti bekerjasama dan sifatnya itu saling mengerti masyarakat. Masya Allah, masya Allah tabar Allah. Dan saya kira itu menjadi pilihan rasional dalam satu kerjasama politik ya. Karena memang perbedaan ideologi saya kira sekarang ini antara Islam nasionalis itu sudah tidak terlalu tajam ya. Dibandingkan dengan tahun-tahun lima puluhan antara nasionalis Islam dan komunis itu tajam sekali perbedaannya. Masa sekarang saya kira antara Islam dan nasionalisme itu sudah tidak terlalu tajam perbedaannya. Jadi kita bisa berdiskusi terbuka, bisa membangun kerjasama, dan yang paling penting itu ada ketulusan, kejujuran, dan kemudian komitmen. Itu yang paling penting. Jadi kita berdiskusi di batu sangka itu cukup lama, dan Pak Prabowo mengatakan, Pak Yusil, sekali ini saya mohon Pak Yusil bantu saya. Supaya saya akan bantu. Tapi Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo juga mohon bantu kami juga. Jadi kami akan berupaya untuk Pak Prabowo berhasil menjadi presiden dalam pemilu. Alhamdulillah. Lalu pemilu akan datang, tapi tolong juga kami juga disupport, supaya kami bisa melampaui threshold 4%. Karena sekian kali pemilu, PBB ini tetap eksis di seluruh tanah air, tapi sudah berapa kali pemilu terakhir ini sejak 2014 ya, PBB tidak punya wakil di DPR. Dan itu bagaimana, bisa saling membantu dalam segala hal lah. Dan Pak Prabowo mengatakan, ya tentu kita harus saling bantu-bantu. Jadi dengan itulah sebenarnya kita membangun kerjasama ini. Dulu sebenarnya sudah pernah dikemukakan oleh Pak Sandi. Kira-kira 10 tahun yang lalu. Jadi Pak Sandi datang ke rumah, katanya sebuah Pak Prabowo, dan bicara minta dukungan. Saya bilang saya tentu akan mendukung, tapi tolong juga kita dibantu. Sebab ini bukan dalam hal keagaman murni, barangkali kita ikhlas-mengikhlaskan, saling membantu-bantu, tapi ini politik. Politik ini mesti jelas hitung-hitungannya. Ya, betul. Ya, jangan sampai nanti di belakang hari kita kecewa, kita pas kelamatan. Politik harus jelas, betul. Cuma pada waktu itu Pak Sandi tidak bisa menjelaskan apa yang dia bisa bantu. Dia dua kali datang ke rumah mengatakan, saya akan lapor Pak Prabowo. Tapi tidak pernah lagi ketemu kita, dan tidak tahu apa hasil pembicaraan dengan Pak Prabowo, dan pada waktu itu, 10 tahun yang lalu, sulit sekali kita, 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, bukan 10 tahun yang lalu, sulit sekali kita berkomunikasi dengan Pak Prabowo, karena beliau tidak pegang handphone. Handphone dipegang oleh para staff, para ajudan, dan tidak selalu pesan-pesan kita sampai ke beliau. Bahkan kita minta waktu, juga tidak, ayo-ayo, nanti dia terus, tapi tidak pernah kesampaian. Jadi lama-lama kita, wah, gimana kita mau kerjasama, kalau kesulitan, kita dalam berkomunikasi. Hal yang sama pun sebenarnya, juga dengan Ibu Megawati, Ibu Megawati juga termasuk, mungkin lebih sulit daripada Pak Prabowo untuk dihubungi. Beliau tidak pegang handphone, dan segala sesuatu diserahkan kepada staff. Ya, kalau saya ketemu langsung kepada beliau, mungkin lagi ada orang pesta kawin, begitu. Mbak, saya mohon waktu mau ketemu nih, mau ngomong sama Mbak. Ya, Dek, nanti Mas Haslo yang ngatur waktunya, tapi, sudah tiga tahun. Betul-betul ketemu juga. Jadi, agak susah. Bangkali ya, kalau untuk kritik bagi semua ya, bangkali ya, di zaman modern sekarang ini, kalau orang tokoh tidak pegang handphone, tergantung pada ajudan, lama-lama yang menentukan itu ajudan. Ya, betul. Dibaca, misinformasinya juga banyak. Misinformasinya banyak. Gak apa, berita pun tergantung apa yang disodorin kepada kita, bukan inisiatifnya untuk mencari. Jadi, semua terseleksi seperti itu. Saya ingat dulu Pak Harto ya, setiap tiga hari sekali, itu ada report dari Ajudan, dari BIN, tentang apa yang terjadi. Itu saya baca, dan saya kasih tanda-tanda, apa-apa gitu. Tapi Pak Harto, dia baca semua. Dia baca semua. Walaupun kita tahu bahwa, belum tentu juga apa yang dilaporkan oleh Bakin zaman itu, itu yang sesungguhnya terjadi. Tapi apa yang mereka laporkan, dia baca dan dia cross-check kepada sumber-sumber intelijensi yang lain. Dan sebagainya Pak Harto punya pergetahuan akurat, tentang banyak hal. Mungkin itu, contohnya bagus ya. Ya kan kalau kita lihat tren ya, pemimpin-pemimpin dunia juga, seperti Markon, kemudian Obama, misalnya waktu dia jadi presiden, itu kan handphonenya di tangan. Ya, handphonenya di tangan. Bahkan ketika dia baru landing pesawat, langsung dicari Facebook, Twitter kan, apa berita yang bisa. Bahkan sampai sekarang, mahatir seperti itu ya. Ya, jadi, agak terkebelakang juga, kalau ada calon-calon pemimpin negara kita ini, tidak bisa menggunakan alat komunikasi yang efektif ini ya. Ya. Itu saya kira memang gitu. Mungkin bisa, teman nggak mau sibuk bangga ya. Jadi semua diserahkan kepada ajudan, kepada staff ya. Saya dulu waktu jadi menteri juga begitu, ada ajudan, mereka dipegang handphone, tapi saya pegang handphone sendiri. Ya, jadi, walaupun tentu tidak semua publik sampai ke bawah tahu, tetapi setidaknya, di kalangan para pemimpin, para politisi, mereka tahu handphone, wartawan tahu handphone. Anytime dia bisa tanya, dan saya juga bisa berkomunikasi, dengan mereka, dan saya kira ya, kita memang harus mendapat informasi yang benar ya, dengan cara-cara seperti ini. Ya, hampir semualah presiden, kan juga Jokowi kita tahu, waktu dia jadi gubernur, nomor handphone-nya kita tahu ya. Ya, betul. PSBY juga begitu. Tapi begitu jadi presiden, dipegang ajudan, diganti nomor. Ya, itu dia. Problem saya juga dengan Anwar Ibrahim begitu sekarang. Dulu, anytime kita bisa berkomunikasi, kita membantu beliau, bahkan kita melerai ketegangan beliau dengan Pak Mahathir, maupun dengan Pak Najib pada waktu itu. Tapi begitu jadi Perdana Menteri, dia nggak pegang handphone, dan ajudan-ajudannya, kita telepon setengah mati. Ajudannya tidak kenal dengan kita. Bagaimana persahabatan yang sudah terbangun puluhan tahun, masalah itu kadang-kadang. Dipikir siapa ini. Nah, dipikir siapa. Dah, pokoknya itu, kalau itu masalah, mungkin keamanan. Saya no comment kalau misalnya. Keamanan, ke seorang kepala negara, orang penting. Pokoknya saya, sepokoknya saya no comment. Dan tulis ke Lung Menteri, apa pendapat kalian, kalau masalah yang disampaikan, dari Pro Yusril Mahindra. Saya akhiri, tetap cakap persatuan Indonesia. Jangan mau terpecah belah. Jangan mau diadu domba. Tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabilai topikulidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.